Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang dan jumpa kembali bersama Boboto Binaan oh iya kita ngomongin yang ini dong yang isunya isu ini lah bukan lagi isu lokal ini isunya nasional sekaligus beberapa hal ini internasional ya terkait ini deh kepastian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 jadi kalau anda perhatikan video sebelum ini nih ada tuh yang saya di mobil itu saya mengatakan bahwa kuncinya gimana sih untuk tetap menjaga asa ya kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu kuncinya adalah RI1 harus turun tangan Pak Jokowi harus turun tangan dan tadi malam Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo ngasih pidato ya statement enggak saya sih enggak mengatakan itu gara-gara saran saya enggak karena udah pasti udah kepikiran ya saya enggak perlu ngomong pun beliau udah kepikiran sama staff-staffnya emang nasa orangnya nah kalau kita aduh orang ngerik nyimpan dia mana ya sih tadi saya ingin duduk disitu susah oke teman-teman kita lanjutkan ya tentang Pak Jokowi Dodo ya jadi videonya pidato-nya tadi malam itu bagus sekali ya itu bagus sekali dan saya bisa mengartikan itu memiliki dua makna ya makna kalem alarm sorry alarm bunyi kita lanjutkan jadi memiliki dua makna penting yang pertama ini makna eksternal ya eksternal keluar jadi Pak Jokowi Dodo mengatakan bahwa saat ini Pak Erick Tohir ya itu berangkat ke Doha ya menemui para petinggi FIFA untuk menjelaskan kondisi terkini dan tentu saja berangkatnya Pak Erick Tohir bukan sekedar sebagai Ketua Federasi ya Ketua PSSI tapi juga ada kewibawaan orang nomor satu di Indonesia ya kepala negara yaitu Pak Jokowi gitu yang harus dipastikan apa FIFA harus mendapatkan kepastian bahwa Indonesia masih sanggup Indonesia masih bisa dan Indonesia menjamin ya jika event ini diselenggarakan di Indonesia maka dipastikan bisa berjalan lancar dan aman jaminannya apa jaminannya yaitu pertaruhan ya itu pertaruhan loh pertaruhan kewibawaan Pak Jokowi tapi saya yakin bisa lah bisa nyampe pesan itu ya karena kan kita itu kan berdaya juga berdaya kita punya apa aparat keamanan dan lain sebagainya ya masa gak bisa ngatasin atau ngamanin satu tim sepak bola gitu ya itu yang pertama teman-teman dan yang kedua itu adalah memiliki arti internal ya ke dalam negeri konsolidasi gitu ini kita bicara tentang statement dua kepala daerah ya Pak Iwayang Koster Gubernur Bali dan juga Pak Ganjar Pranowo nah ini dua kepala daerah ini sebetulnya sudah ini loh sudah apa tanda tangan komitmen ya dukungan terhadap event ini ingat Israel lolosnya kapan dipastikan lolos itu bukan bulan ini bukan dua bulan kemarin dari tahun lalu loh dari tahun lalu lalu kenapa meledaknya sekarang ya gitu kan itu jadi pertanyaan ya nah padahal untuk menyambut pihak dunia ini ini juga dibentuk komite organizing dalam negeri namanya INAVOG Indonesia FIFA World Cup Under 20 organizing komite ya jadi ini berdampingan dengan LOC LOC kayak semacam apa officer ya officer lokalnya berdampingan tapi gak saling tumpang tindih ya nah di antara kepanitian lokal ini tentu saja ada menteri dalam negeri ya ada menteri dalam negeri itu nah mendagri ini kan nanti bisa ya komunikasi lagi lah harusnya sih sebetulnya komunikasi seperti ini jangan sekarang kemarin-kemarin sebetulnya ya dari tahun lalu lah kalau perlu ketika Israel dipastikan lolos udah ada komunikasi potensi-potensi seperti ini nah ini nanti jadi pelajaran kedepannya ya untuk bisa mengantisipasi ya para bapak-bapak itu di atas harus punya kemampuan mengantisipasi dan holistik lalu juga punya kemampuan futuristik ya visioner gitu bahwa bisa jadi kejadian kayak gitu berpotensi terjadi loh di Indonesia ya penolakan Israel ya harus konsolidasi ya jadi saya ulangi lagi ada dua penting tuh yaitu secara eksternal yaitu ke dunia internasional ya ke FIFA dan juga ke dalam negeri terkait komitmen daerah dan seluruh elemen untuk menyukseskan Piala Dunia U20 jadi gini loh teman-teman ya hajatan ini sebetulnya bukan cuma hajatan PSSI itu salah besar ya ketika suatu negara melakukan bidding atau pengajuan diri sebagai tuan rumah event olahraga itu sebetulnya mereka juga menggandeng pemerintah ya makanya ada yang namanya government guaranteed garansi dari pemerintah bahwa mereka juga support acara ini gitu loh itu FIFA minta dan Indonesia sudah memberikannya ya terus kenapa ini penting ya acara ini berlangsung saya udah gak ngomongin lagi polemik Israel perdamaian dunia penjajahan enggak ya itu ada di video saya sebelumnya dan juga banyak lah video lain tinggal googling saya mikirnya ini kedepannya aja kedepannya ini kenapa masih bisa jadi ya dan kalau jadi harus ngapain gitu nah ini juga berkaitan teman-teman dengan nanti reputasi Indonesia kedepannya ya kalau misalkan ini sampai gagal diselenggarakan ini bakalan susah kita punya event-event olahraga besar lagi ya satu hal nih terkait masalah ini tentang ini aja tentang Piala Dunia 2034 jadi FIFA itu punya gagasan agar Piala Dunia Piala Dunia yang beneran ya yang seniornya itu tahun 2034 diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN yang paling serius saya lihat saat ini adalah Thailand ya Thailand dan peluang Indonesia ternyata masih hidup jadi Indonesia itu pernah mengajukan bidding juga ini masih hidup loh ya peluangnya setelah itu kita juga ikutan bidding olimpiade ya 2036 kalau nggak salah nah itu juga ya gimana bisa gimana mungkin kita dapat kepercayaan kalau menyelenggarkan event ini nggak bisa gitu lalu pertanyaannya adalah emang nanti di Piala Dunia 2034 Israel mual miluan bisa jadi ikutan gitu kalau mereka lolos terus olimpiade apalagi ya beberapa cabang olahraga itu identik justru Israel itu jadi langganan nah itu dia teman-teman ya nanti oh iya komitmen pemerintah ya jadi ini juga bukan apa saya udah bilang tadi ini bukan cuma hajatan pemerintah pusat tapi juga harus didukung oleh komitmen daerah gitu karena apa karena kan diselenggarakannya di beberapa daerah ya di Indonesia lalu satu lagi teman-teman ini bukan hajatan PSS Ito tapi juga pemerintah Indonesia jadi ketika mengajukan diri ya itu ada government guarantee Indonesia menyanggupi makanya kalau kita lihat kronologis ya sejak kita deal 2019 kan dapat terus dikukuhkan lagi ditegaskan 2020 ya kita jadi teman rumah Piala Dunia U20 itu terjadilah pembangunan infrastruktur secara masif ya stadion direnovasi segala macem lalu juga ada obrolan dengan pihak apa keimigrasian pasti tentang masuknya WNA nanti kan banyak ya atlet pelatih ofisial mungkin penonton-penonton gitu ya itu juga ada obrolan ini artinya pemerintah punya komitmen serius ya pemerintah support terhadap kegiatan ini jadi ini event ini bukan eventnya PSSI tapi eventnya pemerintah pusat pemerintah Indonesia lalu ada juga aturan tuh sebelum suatu federasi itu mengajukan diri ini aturan nasional ya bukan apa ini bukan mintanya FIFA tapi aturan nasional kita pun menyatakan bahwa ketika ada yang mengajukan diri atau bidding jadi tuan rumah event olahraga internasional itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah ini artinya apa ini artinya PSSI ketika mau mengajukan bidding udah dapet terstu dari pemerintah Indonesia gitu loh teman-teman ya jadi apakah kita masih bisa peluangnya masih ya masih karena apa ini saya buat koronologis ya Indonesia sejak ada gelombang penolakan anti Israel kan punya beberapa opsi kayaknya daya tawar kan oke di Indonesia tapi begini begini bahkan katanya opsinya Israelnya jangan main di Indonesia tapi main di Singapur gitu ya walaupun kadang-kadang saya mikir ya anggeroin main di Singapur kan bisa aja gitu ya oke intinya kalau misalkan Indonesia jadi tuan rumah tetap tapi minta Israel mainnya di Singapur ya itu artinya gak siap itu artinya Indonesia gak siap dong ya bener gak gitu ya selain itu FIFA tuh gak suka ya kayaknya gak suka aja gak seneng gitu ya ditawar-tawar kayak gitu dibuktikan dengan apa coba dibuktikan dengan batalnya drawing piala dunia 20 ya harusnya dibalikan tanggal 31 Maret dibatalkan jadi kalau ibarat apa ibarat rangkaian yang namanya drawing ini bukan hal biasa loh ini hal istimewa ya ini kan bisa dikelola dengan profesional kan dengan megah media sponsor jadi tontonan menarik ini drawing ya sebelum gelaran utamanya piala dunianya gitu nah yang kecil ya bagian kecil tapi besar sebetulnya penting ya drawing pembagian grup aja gak dikasih sama FIFA nya ya ke Indonesia ya gimana mau yang perhelatan utamanya gitu nah dari situ kita pesimis kan ketika drawing dibatalkan tapi kita masih optimis karena ternyata besoknya itu delegasi dari FIFA masih tetap melakukan verifikasi lapang inspeksi lapangan ya ke Iwayan Dipta bahkan ditemani oleh si cantik ratu tisa ya wakatum kita itu jadi wah itu masih nyala tuh berarti yang dikancel cuma drawingnya eventnya masih lanjut ya tapi liatlah liat nanti ya karena langsung muncul juga isu atau rumor negara-negara yang siap menggantikan Indonesia diantaranya adalah Argentina Peru dan Qatar ya jadi walaupun belum ada surat resmi pembatalan segala macem atau penunjukan tuan rumah baru tentang negara-negara ini logis ya apalagi Qatar Qatar infrastruktur masih oke dan teruji dong kan baru dipakai Piala Dunia kemarin lalu Argentina Argentina ini gak lolos Piala Dunia U20 ya tapi mereka kan buat reputasi sebagai negara sepak bola perlu dong ikut tampil nah makanya kalau misalkan mereka tampil nanti sebagai tuan rumah Indonesia otomatis dicoret karena apa? karena Indonesia kan lolos apa? bisa main di Piala Dunia U20 kan gara-gara setelah tuan rumah bukan kualifikasi gitu loh jadi kalau misalkan tuan rumahnya bukan Indonesia tapi Argentina otomatis Argentina yang menggantikan Indonesia Indonesia dicoret watirnya pemain-pemain orang lalu apa? nah Peru gak tau juga nih Peru itu kan sebetulnya kan diset untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan mereka tuh pernah ngacuin loh pernah ngacuin di tahun 2019 tapi dianggap gak siap infrastrukturnya digantikan sama Brazil ya kalau Peru saya malah malah gak yakin ya karena infrastruktur mereka belum teruji kan harus ada inspeksi harus ada penyesuaian segala macem gitu ya tapi kalau Argentina mungkin karena memang mereka negara sepakula infrastruktur yang biasa dipakai di Copa Libertadures atau ya di Argentina itu bisa teruji lah lebih simple ya karena udah barang jadi kan rumputnya bagus tribunnya bagus barang jadi gitu sudah teman-teman ini puasa leles ada-ada tepada ruguh oke saya mau ini dulu mau sirat ya mabuburit oke itu dia peluang kita ya jadi masih ada dan kita akan melihat mungkin ya sekarang apa besok lah ada hasil mungkinnya dari Pak Erick Thohir ya semoga hasilnya mengembirakan oke gitu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih